Oke, Halo para manusia santuy, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Togax, dan jadi di video kali ini saya akan mengisah tau ke kalian semua ya, pada tanggal 3 Oktober 2020, Minecraft akan mengadakan pemilihan mobs dari beberapa Minecraft cuy, gue akan menyebutkan dari beberapa Minecraft, antara lain adalah dari Minecraft Ours, dan dari Minecraft Dungeon, dan di pihak Minecraft juga akan mengevote para pemainnya untuk memilih dari 3 mobs berikut ini adalah, yang pertama adalah mob loom, yang kedua adalah globe squid, dan yang ketiga adalah ice loger tuy, ini bukan loger dari mobile legend oke, Dan di tanggal 3 Oktober 2020, Minecraft akan mengadakan live streaming, jadi kalian siapkan kota untuk menonton mob apa yang akan ditaruh pada Minecraft kedepannya oke, dan gue akan mengasih tau latar belakang dari mob-mob berikut ini oke, yang pertama adalah dari mob loom, oke, gue akan menyebutkan dari mob loom dulu oke ya, mob loom, sebuah fair Variasi dari mob sapi yang identik dengan mushroom, tetapi diselimuti dengan bunga buttercup berwarna kuning, mob ini juga tergolong langka dalam game Minecraft Ours, oke, jadi mob loom ini adalah salah satu mob dari Minecraft Ours, oke, dan oke selanjutnya kita akan membahas yang ini adalah glow squid, glow squid ini adalah cumi-cumi yang bersinar di dalam air, berasal dari game Minecraft Ours, merupakan kandidat mob for Minecraft Ours, Live 2020 oke, jadi glow squid ini juga berasal dari game Minecraft Ours, oke, dan oke selanjutnya disini adalah edge logger, edge logger adalah seorang eleger dan kandidat mob baru berkekuatan S yang berasal dari game Minecraft Dungeon, oke, jadi edge logger ini berasal dari Minecraft Dungeon, dia berbeda dari mob yang dua tadi yang berasal dari Minecraft Ours, dan untuk si edge logger ini dia berasal dari Minecraft Dungeon, apakah edge logger ini akan masuk ke dalam game Minecraft, dan apakah dia juga bisa menggunakan skill-nya di dalam game Minecraft, coy, oke, kita akan tunggu itu pada tanggal 3 Oktober yang akan mendatang ini ya, oke, jadi untuk pembahasan mobnya jadi seperti ini aja, jika kalian ingin download lebih, eh download kan ya, jadi kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa cek aja di channelnya Minecraft, dan kalian tunggu tanggal 3 Oktober 2020, dia akan mengadakan live dan akan mengisi tahu mob apa yang akan masuk ke dalam game Minecraft, apakah Minecraft MCPE akan mendapatkan mob terbaru seperti ini, jadi kita tunggu saja pada tanggal 3 Oktober 2020, coy, oke, jadi video cukup sampai sini saja, jangan lupa untuk mencet tombol subscribe dan nyalahin loncengnya, dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di next video, coy. Terima kasih telah menonton!